Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Tidak akan menjadi orang fakir orang yang salat duha Sebagaimana tidak akan menjadi orang kaya orang yang sudah pernah berbuat zina Dan tidak mendapatkan taubat daripada Allah Dan semua yang disampaikan Nabi SAW terkait dengan hal-hal yang semacam ini Semua itu akan menjadi sebuah sistem yang berlaku yang nyata Tidak mungkin bisa dipungkiri Ataupun salah apa yang disampaikan Nabi SAW tidak mungkin Jadi orang kalau rajin sholat duha Maka dia itu akan menjadi orang kaya Dan tidak akan menjadi orang miskin Sementara orang yang pernah berzina dan tidak mendapatkan taubat daripada Allah Tidak akan menjadi orang kaya Walaupun kekayanya banyak Walaupun hartanya melimpah Walaupun kekuasanya sangat luas Tapi kalau dia sudah pernah berzina dan tidak mendapatkan taubat daripada Allah Maka dia tidak akan mendapatkan kedudukan atau posisi Dia adalah seorang yang kaya